assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ini tadi baru saja lihat jam 11 jadi sudah siang kira-kira masih pagi i spend my morning to plant some of vegetables jadi pagi ini saya habiskan menanam sayur-sayur dari tomat, cabai, paprika dan juga sawis, lada dan lain-lain guys, i really love to plant and it's so relaxing you know, to harvest your own plants jadi memang senang banget kalau misalnya sudah bisa dipanen metik cabai sendiri, metik tomat sendiri kemudian sawis, selada dan lain-lain ya Allah, nikmatnya guys so i guess that you have to try to plant your own vegetables at home alright, di depan teman-teman sekarang ada katalia hybrid with a black color namanya adalah katalia predispot dan ada varian yaitu black prince memang cocok banget sama anggreknya atau bunganya guys you can see that it has this dark color and very suitable with the name black prince oke, parentsnya adalah katalia atau small spot with sileriana jadi kalau dilihat pohonnya hobinya menempel-menempel begitu, pendek-pendek itu memang karena salah satu parentsnya adalah sileriana and if you take a look back the parents of katalia tospol spot it has also aklandiae jadi ada aklandiae-nya di katalia tospol spot jadi ini benar-benar silangan yang mantep banget guys dari dua spesies ya induknya ataupun deluhurnya let's see the plant it has a mini type jadi dia pohonnya bentuknya mini aja alias kecil compare with my lips finger here terbandingan nama jari saya mentelunduk saya ini cuma segitu tingginya guys and it has two lips kemudian ciri dari daun yang pertotol ini menghasilkan bunga total juga but sometimes the sooner or later it will be become gone ya I mean the spots will be gone jadi kalau daunnya sudah menjadi tua lama-kelamaan totalnya akan hilang guys jadi ciri itu hanya bisa dilihat ketika dia bertunas ya bertunas baru kalau ada totalnya kemungkinan besar bunganya juga akan total like this one bunganya lumayan besar ya I love the big flower of this cross and this is registered by kultana in 2003 dia di register kultana from thailand nursery from thailand jadi mereka itu selalu berinovasi ataupun selalu kawin silang angkrek-angkrek yang akhirnya bisa dipilih dan menghasilkan yang terbaik guys I also can smell a little bit of rose or something spice fragrance apa karena dia barusan saya deketin nama ini nih I put it just beside this what is it ini apa ya bungora ya jadi ini seperti ada aroma spice seles rempah-rempahnya apa karena dia tadi nempel sama gongora guys because gongora here is having a clove scented flower jadi karena deketan jangan-jangan wanginya itu ikutan nempel aja oke see that I'm using this plastic basket actually I have no media at all sebenarnya gak ada media sama sekali ya cuma ditaruh aja di pot plastik kayak gini guys memang kalau melihat induknya atau peneluhurnya yaitu sileriana dan aglandiae memang hobinya itu melempel aja guys tanpa ada media apapun misalnya nempel di kayu ya kayu aja tapi saya ada tanam di pot lain kayaknya dengan media arang juga boleh ya so you see that it has healthy roots akarnya indah sehat-sehat guys kok akarnya indah sehat maksud saya ya jadi memang maunya seperti ini ya jangan takut kalau dia akan dehidrasi atau gimana memang terbukti dia maunya seperti ini and I have such a big lump but only white have one flower ini sudah rimbun tapi hanya punya satu kuntumbung aja gak apa-apa lah harus disyukuri tetap ya syukur alhamdulillah rambut armin alright so this is it katalia pradid spot I'm gonna make a cross a bit please wish me luck thank you bye-bye bye